Intro Belajar untuk menyembunyikan amal Sebagaimana kita menyembunyikan aib Periksa Selain sedekah yang dilihat orang Punyakah sedekah yang sembunyi-sembunyi? Selain baca Quran yang dilihat orang Dan dilaporkan Adakah baca Quran yang hanya Allah yang tahu? Selain sholat yang diketahui orang Adakah sholat yang betul-betul rahasia? Yang sunnah Tapi tidak diketahui orang? Zikir Selain yang diketahui orang Adakah zikir yang tersembunyi? Kalau semuanya dilihat orang Tidak ada yang tersembunyi ciri-ciri itu Hati-hati HP ini bisa penghancur amal Ya Jangan sampai Dikit-dikit posting Dikit-dikit posting Tidak harus bahkan tidak hanya ibadah Ada mobil bagus Nyender Potret posting Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Itu mobil orang Apa maksudnya? Yang jelas nih Ada yang ketemu saya juga baru-baru Tiba-tiba ngaleng begini Selfie thread Saya kadang nanya Kenapa harus ngaleng begini? Untuk kelihatan thread Padahal bertemu baru sekali-kalinya Tidak dilarang kita berdokumentasi Tapi apa niatnya? Apa niatnya? Apalagi kalau ibadah Jam tiga bangun Langsung Posting Bangun sahabatku sekalian Seperti ga malam terakhir saat mustajam Bangun Dia sendiri enggak Terus Dan tujuannya juga Ingin diketahui orang Bahwa dia tuh bangun Lagi sahur Potret makanan Sahur Walaupun sedikit Kalau niat yang kuat Allah akan menolong Benar itu omongannya Tapi intinya pamer Hari ini selasakan Misalkan suatu hari Selasatu artinya Saum daun Kenapa diumumkan? Baca Quran Dia sudah tiga belas jus Potret halaman tiga Jus tiga Red Masya Allah Pertolongan Allah Baru juga sepuluh hari Sudah tiga belas jus Ya Allah Engkau maha pemurah Benar gitu Ini serius nih Ada yang acting Padahal yang disebut Allah Penuh dengan doa Penuh dengan kata-kata bagus Tapi ke Allahnya enggak inget Hanya ingin diakui Oh saya ahli ibadah Oh saya ahli doa Hati-hati Lagi tahajud juga Sujud Yang sudah pernah ke Mekah Tidak harus semua orang lain tahu Tiap lihat potret Ka'bah Waktu itu saya sholat disini nih Ya Apalagi waktu saya umroh yang ketiga kalinya Ini belum ada nih Itu enggak ada yang nanya Dan orang juga enggak perlu tahu Dan tiga-tiganya juga belum tentu diterima umrohnya ya Ayo hadirin Cek terus Setiap mau posting tuh Apa sih maksud saya Untuk dikagumi orang Untuk diketahui Kalau orang udah tahu terus bagaimana Hati-hati nih Yang punya badan bagus juga hati-hati Bukan tidak boleh syukur Yang punya motor bagus ya syukur Itu titipan Allah Yang punya mobil bagus syukur Itu karunia Allah Yang punya sepeda bagus syukur Tapi hidupnya jangan cuma Pengen dinilai Itu kan titipan Allah Kalau mobil tuh Yang bagus tuh mobilnya Kitanya belum tentu bagus Jangan tentil Halo Kenapa jadi tertekan begini Hati-hati nih Saya wanti-wantikan ke teman-teman semua ya Jangan hancurkan amal kita Gara-gara HP ini Tahan Tahan Kalau mau posting Tanya Apa sih maksudnya Untuk apa orang lain tahu Tidak cukupkah hanya Allah yang tahu Bukankah yang ngasih pahala hanya Allah Yang punya sorga juga Allah Yang ngasih bahagia itu Allah Orang lain sedunia tahu Kalau Allah nggak ridho Nggak ada bahagia Tuhan Hati-hatihi Terima kasih telah menonton